Intro Halo, kami Undelayed, band alternative metal dari Tangerang Selatan. Undelayed itu adalah alternative metal core yang dinaungin sama 5 temen gue. Itu ada Separta di drum, ada Zikri di gitar, ada Davian di gitar juga. Dan bass ada di Marco. Project kita sekarang yang lagi on progress, kita lagi on the way bikin album. Insya Allah antara akhir tahun ini atau awal tahun depan. Terus sekarang kita juga lagi ngejalanin musik kolektif barengan sama band Siren juga, namanya No Free Pass. Mungkin visinya coba nge-aim lagu-lagu yang kita buat itu beda dari yang lain aja sih gitu. Lebih eksploratif aja sih paling. Sama konsisten terus buat bermusik mau apapun musiknya, mau elemen-elemen apapun yang bakal ada nanti di metal core gitu. Karena band ini juga awalnya kan emang terbentuknya dari hobi ya, kita iseng-iseng main gitu segala macam. Mungkin dulu awalnya ga ada kayak specific goals atau apa yang kita aim gitu loh. Emang dulu tuh just having fun aja gitu. Tapi sambil berjalannya waktu juga emang kan dari masing-masing personil pasti ada kesibukan masing-masing. Kami selalu pegang dari dulu sampai sekarang itu nge-band ya hobi yang konsisten lah. Jadi mencoba seproduktif mungkin. Kalo kesehatan mata sendiri sih menurut gua tuh cukup segalanya sih. Karena maksudnya kita beraktivitas, kita bermusik, kita bekerja, kita berinteraksi itu butuh kesehatan mata yang oke gitu. Karena kita harus berkomunikasi juga kan dengan orang lain dan harus dijaga banget sih emang menurut gua. Kalo dari gua kesehatan mata itu sangat penting ya pastinya. Karena memang sehari-hari gitu kita jalanin aktivitas kebanyakan di depan komputer. Mulai kerja, main game. Jadi mungkin itu sangat penting sih kesehatan mata bagi gua gitu. Mata kan aset ya sebisa mungkin ngejaga itu gitu. Sama aja kita ngejaga seluruh mata badan kita gitu kan. Matahari juga kan sekarang udah mulai chaos ga sih. Jadi ya gua sangat butuh kacamata. Malah gua kayak kegantungan juga sama kacamata sih. Ya mungkin tadi udah banyak yang mention ya. Kesehatan mata penting banget gitu. Dan mungkin kalo buat gua personally, gua kayaknya susah sih survive kalo dari kecil ga pake kacamata. Karena emang udah dari SD hobi gua baca buku, nonton, main game. Dan emang itu lumayan lah. Lumayan susah sih kayak ngebayangin hidup ga pake kacamata gitu. Dan buat gua yang juga emang hari-harinya kerja lumayan long hours juga depan laptop gitu. Apalagi misalnya kalo lagi manggung gitu ya. Lagi on stage. Jujur agak susah kalo misalnya harus ngeliatin efek gitar segala macem. Dan gatau itu tulisannya apa gitu. Jadi penting banget sih kalo buat gua personally. Terutama gua ada silinder ya. Dan menurut gua itu silinder tuh yang bikin kepala pusing sih sebenernya gitu kan. Dan itu emang harus butuh kacamata gitu. Dan emang sehari-hari juga kerja di depan layar gitu kan. Dan beres kerja main game ngeliat layar lagi gitu. Jadi emang suatu kewajiban sih gitu. Menurut gua kacamata yang oke gitu ya. Dan juga untuk desain frame itu juga penting banget. Karena ya I think juga termasuk dipake sehari-hari kan lifestyle gitu. Jadi perlu ya frame yang cocok juga gitu kan. Jadi dua-duanya sih kombinasi frame dengan lensa yang oke gitu. Terima kasih telah menonton!